Mantan Ajudan Verdi Sambo, Daden Miftahul Hak, mengungkapkan bahwa Brigadir J sempat curhat kepadanya dan meminta untuk dicarikan pacar. Hal itu disampaikan Daden saat bersaksi dalam persidangan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dengan terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati selasa 8 November 2022. Menurut Daden, pada 6 Juli 2022 sore setelah sholat maghrib, Brigadir J mengajak Daden mengantarnya keluar rumah untuk mengambil kue dan nasi tumpeng untuk acara ulang tahun pernikahan Sambo dan Putri. Saat itu, Brigadir J memulai percakapan dan bertanya apakah Daden selama ini merasakan kejenuhan. Baru saya bilang, dia tanyakan, ada gak sih rasa jenuh gitu kan? Kemudian, kalau tidak salah saya jawab, yang namanya bekerja, pasti ada rasa jenuh, saya bilang gitu. Cuman, saat itu saya sampaikan, harus pintar-pintar mensiasatinya, like, saya bilang gitu. Jadi kita harus punya target hidup, seperti itu. Tahun pertama harus bisa berbuat apa, tahun selanjutnya harus berbuat apa. Kemudian, Daden menyampaikan kepada Brigadir J bahwa seseorang harus memiliki resolusi agar tidak jenuh. Ketika Daden mengungkapkan hal itu, Brigadir J disebut menepuknya hingga ponsel Daden jatuh ke kaki. Brigadir J lantas mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki resolusi. Akhirnya, Daden memberikan saran agar Brigadir J menikah agar memiliki fokus dan orang yang memikirkannya. Namun, menurut Daden, saat itu Brigadir J menjawab bahwa dirinya tidak memiliki wanita untuk dinikahi. Kalau tidak salah, dia sampaikan seperti ini. Nah itu dia, saya, gue gak punya resolusi, like, gitu kan. Kenapa saya bilang gitu? Saya agak kaget gitu kan, kenapa? Karena dia agak, apa, agak, kenapa gitu kan, agak keras, seperti itu bilang saya. Kenapa ya, gitu kan. Habis itu, saya lupa pembicarapan lagi. Jadi, yang saya ingin itu, saya, sempatan saya bilang, makanya kamu nikah, saya bilang gitu. Kenapa, gitu kan. Karena kalau kita melayani pimpinan, fokus kita, konsentrasi kita tentu kepada pimpinan. Tapi untuk diri kita sendiri harus ada yang memikirkan, seperti itu, kurang lebih yang mulia. Gitu kan, kemudian, Yosua menjawab, kalau tidak salah, nikah sama siapa, dia bilang gitu. Nikah sama siapa juga, like, gitu ya. Daden lantas mengatakan agar Brigadir J menikahi kekasihnya yang ada di Jambi. Pasalnya, saat itu Daden mengira Brigadir J telah memiliki kekasih di Jambi. Namun, Brigadir J disebut mengatakan tidak dan meminta Daden untuk mencarikannya pacar. Saat itu saya belum tahu namanya siapa yang di Jambi itu, gitu kan. Yang bidan itu, like, gitu kan. Enggak lah, dia sampaikan seperti itu. Wah, udah enggak, gitu kan. Terus, dia sampaikan juga. Makanya lah, kau carikan aku cewek, gitu kan, yang betul. Terus, seingat saya waktu itu juga, saya bilang, dikenalin, kemarin enggak ada yang pas, gitu. Karena memang beberapa kali yang melihat, sempat saya jodohkan juga dengan teman saya, gitu. Ada beberapa, gitu. Sebagai informasi, Brigadir J tewas ditembak oleh Baradae atas perintah Ferdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022. Dalam kasus ini, Sambo dan Putri didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama Baradae, Brip KRR, dan Kuat Ma'ruf. Atas peristiwa tersebut, mereka didakwa melanggar Pasal 340 Subsider Pasal 338, Jumto Pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Adapun khusus untuk Sambo, Jaksa juga mendakwa mantan Kadif Propam ini terlibat obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan pengusutan kasus kematian Brigadir J. Jaksa juga mendapatkan hometown diうん Judah Jaksa juga mendapatkan tipe 대� Sally Jaksa juga mendapatkan magazin penyidikan 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 5 di until Ketitulan Sanya, Inspir�� 12.